Pemirsa kegiatan pekan olahraga dan seni atau porseni yang diselenggarakan PAM Klasis Malamoy adalah kiat-kiat agar pemuda bisa meningkatkan kreasi dan bakat mereka di bidang olahraga maupun seni. Demikian dikatakan Wakil Ketua Klasis Malamoy, Leonard Mainolo, ketika melaunching secara resmi pekan olahraga dan seni tingkat PAM Klasis Malamoy yang juga melibatkan PAM Klasis Kota Sorong 15 April 2023 di kantor Klasis Malamoy Sorong. Menurut Leonard Mainolo, pemuda barangkali saja tidak punya skill dalam soal beribadah sehingga kegiatan porseni diharapkan mampu mengembangkan kreasi mereka. Sehingga kegiatan yang baru pertama kali diadakan di Klasis Malamoy ini, pemuda dapat bertanggung jawab terhadap kreasi mereka secara keseluruhan. Porseni ini hal yang pertama kali dilaksanakan, tapi ini adalah kiat-kiat yang sementara digagas oleh pengurus PAM, sehingga mereka berharap kegiatan porseni ini bisa melibatkan. Mungkin karena selama ini mereka hanya fokus pada ibadah, sehingga banyak ada teman-temannya yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau melibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Saya percaya kegiatan ini karena di isis pemuda-pemuda ini mungkin mereka tidak punya skill di, contoh dalam hal beribadah, tapi mungkin mereka punya skill di dalam bermain bola atau punya kreasi dalam menggambar atau segala macam. Saya percaya kegiatan ini adalah kiat-kiat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan minat, sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk kelangsungan pemuda ini. Selain itu, Ketua PAM Klasis Malamoy, Yongki Ulimpa, mengatakan, porseni di Klasis Malamoy bertujuan untuk menjaring kembali jiwa muda para anggota PAM yang mulai terkikis karena sudah keluar jauh dari persekutuan PAM. Tujuan lain kegiatan tersebut adalah bagaimana mencari bibit olahrakawan yang potensial yang bisa berlagak pada event daerah bahkan tingkat nasional. Kursi ini PAM Klasis Malamoy adalah bagian dari program kerja kami di seksi PAM di Klasis Malamoy dan ini disepakati dalam rapat kerja PAM dan kita bawa di rakyat Klasis dan puji Tuhan itu disepakati dan kita laksanakan. Memang kegiatan ini kita sudah sebenarnya dua tahun lalu, tapi karena situasi COVID kita tunda dan puji Tuhan tahun ini bisa terlaksana. Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk bagaimana kita menjaring kembali jiwa-jiwa panggota PAM, teman-teman pemuda yang hari ini keluar jauh dari persekutuan, melalui event ini dia bisa kembali bergabung daripada dia main waktu dengan kegiatan yang terhenti, dia bisa ikut main bola, dia bisa ikut kegiatan seni. Dengan begitu dia bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi juga tujuan lain adalah untuk menjadikan kegiatan ini sebagai sarana atau event di mana untuk kita mencari bibit-bibit pemuda yang bisa muncul di sepaku apa di olahraga, di seni, supaya juga bisa bukan hanya di daerah, tapi bisa ikut dalam event-event daerah maupun nasional dan seterusnya. Sementara Ketua Panitia, Poseni PAM Klasis Malamoi, Josephus Mamberop Rumakeik membenarkan hal itu. Dia menjelaskan kegiatan tersebut untuk mempererat persekutuan pemuda di jemaat-jemaat Malamoi yang luas di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong yang baru dimikarkan dari klasis kota Sorong. Kegiatan ini diharapkan agar pemuda tidak saja menjadi tulang punggung gereja, tapi juga bisa menjadikan bidang seni dan bakat yang positif bagi gereja, bangsa, dan negara. Seni PAM Klasis Malamoi yang pertama yang sudah direncanakan sejak 2 tahun yang lalu tapi karena COVID tertunda dan baru akan dilaksanakan pada saat ini. Kita tahu bersama bahwa Klasis Malamoi ini baru saja dimandirikan setelah dimekarkan dari klasis Sorong, namun jemaat-jemaat kita yang ada di wilayah pelayanan Klasis Malamoi yang sebagian besar adalah wilayah pemerintahan dan Kabupaten Sorong untuk mempererat persekutuan di antara kaum muda dan kegiatan ini akan dilaksanakan sebagai awal pemicu untuk menjadi semangat bagi perjalanan Klasis Malamoi khususnya kaum muda karena kaum muda kita ini yang kita harapkan akan menjadi ulang punggung gereja atau masa depan gereja maka kita persiapkan dari sekarang membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki rohani yang baik tetapi juga minat dan bakat yang positif yang akan disalurkan untuk berprestasi di gereja tapi juga bagi bangsa dan negara. Semifin Jalang, CWM Channel Selamat pagi selanjutnya Selamat pagi selanjutnya